Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, pasal 4. Teladan Abraham Jadi, apakah yang dapat kita katakan tentang Abraham, Bapak leluhur kita? Apa yang telah dipelajarinya tentang iman? Jika Abraham menjadi benar di hadapan Allah karena yang telah diperbuatnya, ia mempunyai alasan untuk bermegah. Tetapi Abraham tidak bermegah di hadapan Allah. Kitab suci mengatakan, Abraham percaya kepada Allah dan dia menerimanya. Hal itu yang membuat Abraham benar di hadapan Allah. Jika orang bekerja, upahnya diberikan bukan sebagai hadiah, bahkan sebagai upah yang sepantasnya. Tetapi orang tidak dapat melakukan apapun yang membuatnya benar di hadapan Allah. Ia harus percaya kepada Allah. Kemudian Allah menerima imannya dan hal itu yang membuatnya benar di hadapan Allah. Bahkan, Allah lah satu-satunya yang dapat membuat orang jahat menjadi benar di hadapannya. Daud mengatakan hal yang sama. Daud mengatakan bahwa betapa bahagianya orang bila Allah tidak melihat yang telah dilakukannya, tetapi menerimanya sebagai orang yang baik. Betapa bahagianya orang bila kesalahannya diampuni dan bila dosa-dosanya ditutupi. Dan bila Tuhan menerimanya seperti orang yang tidak berdosa, betapa bahagianya orang itu. Apakah kebahagiaan itu hanya untuk orang yang bersunat? Atau juga untuk orang yang tidak bersunat? Kami sudah mengatakan bahwa Allah menerima iman Abraham dan iman membuatnya benar di hadapan Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah Allah menerima Abraham sebelum atau sesudah ia disunat? Allah menerimanya sebelum disunat. Abraham disunat untuk menunjukkan bahwa Allah menerimanya. Hal itu membuktikan bahwa ia benar di hadapan Allah melalui imannya sebelum ia disunat. Jadi, Abraham adalah bapak semua orang yang percaya, walaupun belum disunat. Mereka semua percaya dan diterima seperti orang yang benar di hadapan Allah. Dan Abraham juga bapak dari orang yang sudah disunat. Tetapi bukan sunat itu yang menjadikan Abraham bapak bagi mereka. Ia adalah bapak mereka jika hidup mereka sesuai dengan iman yang dimiliki bapak kita Abraham sebelum dia disunat. Janji Allah diterima melalui iman. Abraham dan keturunannya menerima janji bahwa mereka akan memiliki seluruh bumi. Tetapi bukan karena Abraham taat kepada hukum Taurat, sehingga ia menerima janji itu. Abraham menerima janji itu karena ia benar di hadapan Allah melalui imannya. Jika manusia dapat menerima yang dijanjikan Allah hanya karena taat pada hukum Taurat, iman menjadi sia-sia. Dan janji Allah kepada Abraham juga sia-sia. Sebab hukum Taurat hanya dapat menyebabkan kemarahan Allah. Tetapi jika tidak ada hukum Taurat, tidak ada yang tidak dipatuhi. Jadi, manusia menerima janji Allah karena mempunyai iman. Hal itu terjadi supaya janji itu merupakan suatu hadiah cuma-cuma. Jika janji itu hadiah cuma-cuma, semua keturunan Abraham dapat menerimanya. Janji itu bukan hanya untuk orang yang hidup di bawah hukum Musa. Janji itu juga untuk semua orang yang hidup berdasarkan iman seperti Abraham. Abraham adalah bapak kita. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Aku telah menjadikan engkau bapak dari banyak bangsa. Itu benar di hadapan Allah. Abraham percaya kepada Allah. Yaitu Allah yang memberi hidup kepada orang mati dan menjadikan sesuatu yang belum pernah ada. Pada waktu itu, tidak ada pengharapan bagi Abraham untuk mempunyai anak. Tetapi Abraham percaya kepada Allah dan terus berpengharapan. Hal itulah yang membuatnya menjadi bapak bagi banyak bangsa. Seperti yang dikatakan Allah kepadanya, Engkau akan mempunyai banyak keturunan. Saat itu, Abraham berumur hampir seratus tahun, sehingga ia sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Lagipula, Sarah tidak bisa lagi mempunyai anak. Tetapi imannya kepada Allah tidak menjadi lemah. Abraham tidak pernah ragu bahwa Allah dapat melakukan yang telah dijanjikannya. Abraham tidak pernah berhenti untuk percaya. Ia semakin bertumbuh dalam imannya. Dan dia memberi pujian bagi Allah. Abraham merasa penuh keyakinan bahwa Allah mampu melakukan yang telah dijanjikannya. Jadi, Allah menerima iman Abraham. Hal itulah yang membuat Abraham benar dihadapan Allah. Kata-kata Allah menerima iman Abraham tidak hanya ditulis untuk Abraham. Kata-kata itu juga ditulis untuk kita. Allah juga akan menerima kita karena kita percaya. Kita percaya kepada Allah yang membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari kematian. Yesus telah diserahkan untuk mati karena dosa kita. Dan telah dibangkitkan dari kematian untuk membuat kita benar dihadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.